Pemirsa Jaksa Agung Burhanuddin memerintahkan jajaran kejaksaan di Jambi untuk melakukan operasi intelijen memberantas mafia tanah dan pupuk. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi Jambi. Jaksa Agung RI juga menyampaikan bahwa Jambi memiliki peran penting dalam penyediaan stok pangan di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh berdasarkan situs Kementerian Informasi dan Informatika Republik Indonesia, Provinsi Jambi mendapatkan penghargaan di bidang pertanian di tahun 2021 dengan menduduki peringkat kelima dalam kategori peningkatan produksi beras tertinggi tahun 2020-2021. Selain itu, dalam kategori provinsi dengan nilai ekspor komoditas pertanian tertinggi periode Januari 2020 sampai dengan Juni 2021, Provinsi Jambi menduduki peringkat ketiga. Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang harus diamankan dan oleh karena itu sangat disayangkan terjadinya isu di Kabupaten Belora terkait kasus penyelundupan dan penimbunan pupuk bersubsidi. Hal tersebut sudah pasti sangat meresahkan dan mengganggu para petani dalam meningkatkan hasil pangan sehingga efek domino dari berkurangnya produksi pangan akan mengganggu stabilitas ekonomi. Atas dasar tersebut, Jaksa Agung Republik Indonesia meminta kepada jajaran kejaksaan di Jambi melakukan operasi intelijen guna mencegah dan menumpas mafia tanah dan pupuk. Dalam hal ini, Kasih Venkum Kejati Jambi Leksi Fatarani menyampaikan atas instruksi dari Jaksa Agung Republik Indonesia Kejati Jambi akan segera membentuk tim intelijen khusus dalam pengungkapan dan pemberantasan mafia tanah dan pupuk. Kejati Jambi akan menelusuri dan mengidentifikasi melalui operasi intelijen apakah di wilayah hukum Kejati Jambi ada upaya praktik-praktik curang pupuk bersubsidi. Dengan mencermati setiap proses distribusi pupuk bersubsidi tersebut, apakah tepat sasaran dan segera tindak apabila ada pihak-pihak yang mencoba bermain terkait tanah dan pupuk. Sesuai dengan perintah Jaksa Agung, kita telah membentuk tiga tim yang fokusnya untuk pemberantasan mafia. Yang pertama, mafia pupuk, mafia tanah, dan mafia di pelaburan. Nah, kami saat ini sudah memberikan hotline call center laduan di mana para pelapor atau masyarakat yang menjadi korban mafia tanah bisa menelpon ke 081-27970-2750. Sedangkan untuk yang mafia pelaburan dan bandar udara ini teleponnya adalah 0831-8495-5435. Nah, dua nomor ini, band ini langsung sesuai dengan timnya masing-masing yaitu Pinsus dan Intel.